Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meswari Nabila Faisya dari kelas 10 IPS 2 ingin menjelaskan tentang penyelesaian program linear untuk mencari nilai maksimum dan minimum disini saya sudah mendapatkan soalnya yaitu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12 4X tambah Y lebih dari sama dengan 8 X lebih dari sama dengan 0 Y lebih dari sama dengan 0 pertanyaannya maka nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif FXY sama dengan 4X tambah 2Y adalah disini yang pertama kita tulis dulu soalnya lagi yang lainnya sama yang ini yang pertama 2X tambah 3Y dikurang eh kurang dari kurang dari 12 2X 2X tambah 3Y kurang dari 12 dan satu lagi dan satu lagi 4X tambah Y lebih dari sama dengan 8 disini kita itu dulu X sama Y kita cari X sama Y nya dulu nah disini misalkan X nya itu tidak ada ya jadi kita 0 nah yang disini misalkan 0 nya tidak ada kita 0 ini sama X Y 0 ini kan X nya tidak ada berarti yang 2 ini kita tutup berarti jadinya 12 bagi 3 12 bagi 3 itu sama dengan 4 disini 4 berarti Y nya nah kalau misalnya sini Y nya tidak ada berarti 3 nya ditutup berarti 12 bagi 2 12 bagi 2 itu sama dengan 6 disini 6 kita sudah ketemu nih ini berarti 0,4 yang ini 6,0 nah disini disini sama juga nih misalnya X nya 0 berarti ini tutup karena Y nya tidak ada jadi 8 8 bagi 0 itu berarti 8 ini berarti 8 nah terus kalau ini Y nya 0 tutup nah 4 berarti 8 bagi 4 berarti sama dengan 2 kita sudah ketemu ya 0 berarti 8 nah 2,0 lanjut kita bikin grafiknya nah disini karena kita sudah nemu itu titik yang pertama nih 0,4 berarti Y pertama 6 dulu berarti kalau 6 X berarti X nya 6 ya bentar nah berarti X nya 6 ya 1 2 3 4 5 6 6 sini berarti kalau itu berarti Y nya 4 1 2 3 4 4 sini kalau sudah kalau sudah begini kita langsung gariskan dari 4 ke 6 seperti ini seperti ini nah lanjut kita ke satunya lagi nah misalnya 8 nya 8 kan ini berarti sini nih 8 itu 2 4 8 nah berarti kalau ini X nya 2 jadi 2 nya sini nah kita tarik garis dari 8 ke 2 seperti ini nah yang 4 ke 6 itu dia kita arsir ke bawah kenapa arsir ke bawah karena dia itu tandanya kurang dari sama dengan berarti mengarsir ke bawah mendekati 0 kalau yang 8 kedua itu dia ke atas karena dia itu karena dia itu lebih dari sama dengan jadi ke atas menjauhi 0 nah kita udah dapet daerah penyelesaiannya itu disini habis itu kita cari titik potongnya yang yang satu lagi sini soalnya kan ada 3 tuh 1 sini 2 eh ini 1 ini 2 ini 3 nah ini gak ada nih kita gak tau ya nah kita kita pakai eliminasi Y kita tulis lagi soal yang ada disini yaitu 2X tambah 3Y ini kita jadikan sama dengan ya 12 4X tambah Y ini juga jadi 8 habis itu ini kita ini kan 3 nih nah ini karena gak ada angkanya kita jadiin 1 aja jadi ini kayak dibalik gitu loh jadi ini 1 ini 3 kita coret aja ya coret gini terus kita gini nah 2 kali 1 berarti sama 2 kali 1 2 kali 1 sama dengan 2 X sama dengan 12 kali 1 sama dengan 12 nah 4 kali 3 itu sama dengan 12 X 12 12 12 tapi 3 itu sama dengan 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 24 nah ini tuh kita kurang 2 kali 12 itu min 10 berarti X sama dengan 12 dikurang 24 sama dengan min 12 nah berarti X sama dengan min 12 per min 10 nah ini kita kecilin aja aslinya tuh 1, harusnya 1,2 harusnya nah kita kecilin aja jadi bagi 2 biar gak bingung gitu berarti 2 berarti berarti X X sama dengan 6 per 5 nah kita beralih ke Y ini kan X sudah ketemu tuh nih kita kita balik ke Y kita pakai yang ini 4X tambah Y sama dengan 8 disini kita 4 4X tambah Y sama dengan 8 X X itu diganti jadi 6 per 5 ya karena kan sudah ketemu 6 per 5 tambah Y tambah Y sama eh tambah Y tambah Y sama dengan 8 nah habis itu nah ini tuh 4 ini tuh 4 dikali 6 nah berarti 4 kali 6 itu sama dengan 24 berarti 24 per 5 nah itu tambah Y sama dengan 8 berarti Y sama dengan 8 dikawar 24 per 5 nah itu tuh 28 dikurang 24 per 5 berarti 5 dikali 8 itu kan sama dengan 40 40 dikurang 24 kurang 24 sampai 16 sama dengan 16 berarti Y sama dengan 16 per 5 Y udah ketemu guys nah disini 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 tuh kita cari ini kan dari X kan itu 2 ya berarti disini tuh 2 karena Y nya nggak ada berarti 0 kalau disini ini berarti X 6 koma Y nya nggak ada jadi 0 nah disini tuh berarti yang ini nih yang X nya itu 6 per 5 6 per 5 koma 16 per 5 16 per 5 disini udah ketemu berarti ini tuh titik 1 ini titik 2 ini titik 3 sekarang kita lanjut cari ke fungsi objektifnya nah kita tulis soalnya ya soalnya itu yang F X Y sama dengan 4 X tambah 2 Y nah kita cari fungsi objektif kita itu ini fungsi kita cari buat cari maksimal dan minimum oke F nah berarti titik pertama ya titik pertama berarti 2 koma 0 nah yang kedua itu 6 koma 0 yang ketiga 6 koma 5 16 koma 5 nah ini kita tinggal hitung nah berarti 4 4 X nya diganti jadi 2 terus ditambah 2 ini 0 berarti 4 4 x 2 berarti 4 x 2 sama dengan 8 ya berarti 2 x 0 sama dengan 0 berarti 8 tambah 0 sama dengan 8 nah yang ini itu berarti 4 6 tambah 2 0 nah ini 4 x 6 itu 24 tambah 0 0 2 x 0 0 berarti hasilnya 24 nah ini 4 4 6 per 5 ditambah 2 16 per 5 hasilnya itu itu 4 x 6 berarti 4 x 6 itu 24 berarti 24 per 5 24 per 5 terus yang ini itu 2 x 16 2 x 16 itu 32 berarti 32 32 per 5 berarti ini ditambah ya tambah jadi 56 per 5 sama sama dengan harusnya 56 bagi 5 itu berarti jadinya kurang lebih 11 koma 2 nah kita tinggal cari nilai maksimal dan minimum nah berarti yang paling gede nih kalau maksimal berarti maksimalnya itu 24 berarti ini maksimal sekarang tinggal nilai minimum nah minimumnya itu 8 berarti jadi nilai minimum dan maksimal itu maksimal maksimalnya itu sama dengan 24 dan minimumnya sama dengan 8 selesai terima kasih